Berkaitan dengan LGBT yang baru-baru ini menjadi berita besar Ada beberapa hal, empat sebenarnya yang bisa untuk dibagi Satu, LGBT itu adalah sebuah penyimpangan Dan Islam tidak pernah membenci pelakunya Ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan sakit Ada orang diuji dengan hal-hal seperti LGBT Maka Islam tidak pernah membenci pelakunya Tapi Islam sangat melarang perbuatannya Maka kita bukan membenci orang-orangnya, yang kita benci adalah perbuatannya Kenapa? Karena kedua Karena LGBT bukanlah sebuah keturunan Tapi sebuah penyimpangan, sebuah penyakit yang menular Karena kita tahu tidak ada satupun dari medis yang bisa memastikan Bahwa LGBT ini adalah gen atau keturunan Dan kita bisa memastikan yang namanya kehidupan akan senantiasa berjalan Apabila ada laki-laki dan perempuan Karena setahu saya satu-satunya cara untuk bisa melanjutkan keturunan adalah dengan laki-laki dan perempuan Pernikahan, maka ada anak disitu, maka ada keturunan Kecuali kalau amuba, itu boleh membelah diri Dan yang semisal dengannya Yang ketiga teman-teman sekalian Kalau kita melihat orang-orang yang protes dari para artis Dari lembaga-lembaga, bahkan lembaga-lembaga yang mendunia Maka lembaga-lembaga ini dan orang-orang ini banyak yang standar ganda Ketika mereka menyaksikan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Myanmar Pembantaian, ataupun yang kita lihat kemarin seperti di New Zealand Mereka diam seribu bahasa, bahkan mengecam pun tidak Padahal ini justru kejahatan kemanusiaan yang sangat nyata Tapi ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini LGBT, maka mereka semua bersuara kompak Seolah-olah ada sesuatu yang dibela Seolah-olah mereka bertindak atas nama kebebasan Padahal mereka bertindak atas nama absurditas Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa berkembang biak Kecuali hanya dengan laki-laki dan perempuan Fitrah sebagaimana yang disampaikan di awal Yang keempat, Islam bukan agama yang pertama Dan bukan yang pertama kali melarang tindakan-tindakan bejat seperti ini Tindakan-tindakan yang biadab seperti ini Dan juga Islam hanyalah agama yang meneruskan fitrah manusia Karena itulah, Islam adalah sebuah agama yang memuliakan laki-laki dan memuliakan perempuan Karena itulah syariat, itu pasti adalah kebahagiaan Syariat pasti adalah kebaikan Karena syariat adalah fitrah bentuk pemulihan terhadap laki-laki dan perempuan Maka teman-teman sekalian, apa yang kita bisa lihat dengan kejadian ketika Brunei Darussalam Lewat sultanya, lalu kemudian memberikan hukuman yang sangat tegas kepada pelaku-pelaku Seperti kaumnya Nabi Lut ini Tentu saja ini harus kita dukung Dan kita harus bersihkan kepala kita Daripada syubhad-syubhad Pemikiran-pemikiran yang salah Pemikiran-pemikiran liberal dan sesat gaya feminis Yang seolah-olah bertindak atas nama kebebasan Tapi sebenarnya mereka sedang melawan syariat Allah SWT Padahal kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada kebaikan Yang harusnya tidak perlu Islam pun orang sudah tahu ini adalah bagian daripada kebaikan Karena sesuai dengan fitrah manusia Sesuai dengan akal manusia Apalagi orang muslim yang dia meyakini Segala sesuatu yang datang daripada Allah SWT Pastilah yang terbaik untuk manusia semuanya